Vicky Shuk ini memang tengah mengandung anak pertamanya dengan usia kehamilan hampir menginjak 7 bulan. Rupanya di kehamilannya ini Vicky mengaku bila dirinya mengalami cukup banyak perubahan. Tidak hanya bobot tubuhnya saja yang bertambah, namun ia juga sering mengalami pembengkakan di beberapa bagian tubuhnya. Aku naik, tapi ini baru mulai di 6 bulan ke atas ya, jadi sampai 4 bulan cuma di pipi sama tubuh bagian atas. Sebenarnya sekarang juga masih pipi dan tubuh bagian atas karena kata orang-orang protein masih termasuk kecil. Cuman ya mungkin tipe badannya beda-beda kan. Maksudnya kadang kalau kecapean bengkak, tapi biasanya aku tiduran kaki dibalikannya. Kadang tangan suka pegel, kalau tidur ya aku kadang suka mungkin ketekan nanti bengkak, tapi enggak sih jarang. Kalau selama cek ke dokter sih, baik berat badanku ataupun bayinya semuanya masih sesuai. Masih sesuai, belum yang berlebihan gitu, semua masih sesuai dengan perkembangan dan umurnya. Hampir memasuki trimester ketiga, lalu proses persalinan apa yang akan dipilih Vicky, serta apakah dirinya sudah mengetahui jenis kelamin calon buah hatinya lewat hasil WSG. Aku sebenarnya normal. Udah ketahuan sih, tapi mbak Mali lah kalau dikasih tauin gitu. Jadi nanti menunggu tanggal lahirnya aja. Kalau suami ya suka bercandaan aja, goda-godaan. Dia laki, terus aku suka godaan enggak, cewek gitu. Tapi sebenarnya apa aja, sama aja. Dia laki, terus aku suka godaan.